Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube mamameli Di video kali ini mamameli mau buat bolu pandan mini Untuk cara membuatnya simak videonya hingga selesai Jangan lupa subscribe, like dan komen Tekan tombol loncengnya juga agar gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Langkah pertama siapkan wadah Masukkan 2 butir telur Kemudian kita masukkan lagi 70 gram gula pasir Dan 1.2 sendok TSP Kemudian ini kita mixer hingga mengembang putih kental dan berjejak Terima kasih telah menonton! Nah jika adonan sudah mengembang putih kental dan berjejak seperti ini Kemudian kita masukkan bahan keringnya Ini kita masukkan dengan cara diayak 125 gram tepung terigu 1.4 sendok teh baking powder Ayak hingga selesai Setelah dimasukkan bahan keringnya Kemudian aduk menggunakan mixer seperti ini Tanpa menyalakan mixernya Aduk-aduk hingga bahan keringnya ini tercampur dengan adonan Jika sudah masukkan 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh vanili bubuk 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml Selanjutnya kita mixer dengan kecepatan paling rendah Asal tercampur rata saja Jika sudah selanjutnya kita tambahkan 60 ml minyak goreng Mixer kembali dengan kecepatan paling rendah Sebentar saja asal tercampur rata Jika sudah matikan mixernya Kemudian ini kita lanjut aduk dengan menggunakan spatula Untuk memastikan semua bahannya tercampur rata Kemudian ambil sekitar 1 sendok makan untuk motifnya nanti Lalu tambahkan pandan pasta secukupnya pada adonan Aduk hingga rata Terima kasih telah menonton! Nah setelah tercampur rata Masukkan ke dalam piping bag agar memudahkan nanti menuangkan adonan ke dalam cetakan Selanjutnya untuk motif tambahkan coklat pasta secukupnya Lalu aduk hingga rata Nah setelah tercampur rata Masukkan juga ke dalam piping bag Nah ini sudah selesai Dan siap untuk digunakan Selanjutnya kita panaskan cetakannya Lalu oles dengan margarin Oleskan secara merata Jika cetakannya sudah panas Kecilkan apinya Gunakan api yang sangat kecil Agar kuenya nanti matang merata Tuang adonan ke dalam cetakan hingga penuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya untuk motifnya Ini bentuk aja sesuai selera masing-masing Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa subscribe ya Selanjutnya tutup dan panggang Selama kurang lebih 10-12 menit Atau hingga matang Setelah 10 menit Ini kuenya sudah matang Ini kita angkat ya Nah ini dia ya teman-teman Bolu pandan mininya sudah jadi Ini kelihatan menul-menul Motifnya juga cantik Nah satu resep ini menghasilkan 8 pieces Jika cetakannya penuh Tapi jika cetakannya 3 per 4 adonan aja Ini bisa lebih dari 8 ya teman-teman Teksturnya ini lembut banget Dan bagian bawahnya gak gosong Ini matangnya merata Ini saat dibela Teksturnya sangat lembut dan empuk Pori-porinya halus banget Super moist Cocok banget untuk isian snack box Atau ide jualan Oke sampai disini dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba resepnya Sampai ketemu lagi Di video aku berikutnya Terima kasih sudah menonton hingga akhir Maaf jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton